Sebenernya sebelum ada kerjasama ini Lagu ini sebenernya sudah saya pernah tawarkan ke Once sebenernya Untuk dinyanyikan Loh engga ini serius Ini bulan puasa demi Allah ya Bulan puasa bulan Ramadan Saya pernah menawarkan lagu ini kepada Once untuk dinyanyikan Untuk dijadikan single dewa lagi yang baru gitu Tapi Once kayaknya kurang berminat gitu Terima kasih karena Once kurang berminat akhirnya kita tawarkan Dino Jelusik Dino Jelusik yang berminat begitu Awalnya begitu, untung kamu tanya jadi saya ingat Lagu yang mana mas? Lagu yang lagi sebelah ini yang akan kita perdengarkan nanti Itu sudah saya tawarkan Kan Once waktu itu kan punya jabatan penting di KFC kan Nah saya berharap, enggak serius bener ini Saya berharap kalau misalnya dewa 19 Dewa 19 waktu itu lagi vakum Gak ada penyanyi ya Tria Gak ada penyanyi Siapa tau Misalnya Once nyanyi Love is Blind Dewa 19 punya single baru dengan monster Terus bisa disedarkan di KFC kan Tapi ternyata Once nya cuek-cuek aja ya udahlah Gak apa-apa Kita cuman mengelus jadah saja ya Tria Gitu Indra mungkin ada tambahan Tria Tadi yang udah ngomongin Pak Indra ada tambahannya Iya jadi ada sebuah cerita yang mau saya bagikan Adalah ketika shooting Love is Blind di LA berlangsung di Burbank itu daerah Burbank Itu ketika mereka teman-teman sudah Teman-teman musisi Amerika itu sudah menerima lagu itu Dan mereka memainkan dengan signature soundnya mereka Karakteristika mereka meskipun diproduksi oleh Mas Dhani ya Setelah Mas Dhani posting di IG Itu ternyata mereka baru menyadari bahwa Dewa 19 itu bukan band kaleng-kaleng Jadi mereka pada saat itu Bilisian ngasih tau ke saya bahwa Banyak sekali fansnya Dewa di Indonesia maupun di luar Indonesia Yang menjadi follower balunya beliau Jadi Selain lagu mereka juga tau Dewa ini band Band yang punya bobot Ya cerita menariknya sebenernya menarik gitu tadi Yang saya tadi cerita share Lagu ini pernah saya tawarkan ke Once dan Once kurang berespon dengan baik Cinta menariknya disitu Kenapa Pak dia tertarik untuk menawarkan ke Once gitu? Ya saya sih gak ada single baru dengan Once maunya gitu Karena lagu ini Once yang ini juga menurut saya bisa jadi bagus Kan awalnya Judika Cinta itu buta Maksudnya Love is Blind Itu Once yang nyanyi bahasa Inggrisnya gitu Supaya Lagu ini Dinyalinkan dengan bahasa Inggris gitu Makanya kenapa kita ajak Once lagi Kalau Ari Lasso kan Oncel Ari Lasso itu yang tinggi Cuman Bahasa Inggrisnya masih bagus dan Once Jadi ditolak 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 mentah-mentah bahasanya Arusannya apa? Arusannya apa? Gak ada Jadi diemin aja Bukan kemalem kan? Tidak incang Tidak